salam radiasi untuk kita semua Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera Shalom namo buddhaya Baiklah pada penjelasan kali ini kita akan membahas mengenai teknik radiografi ospedis ospedis itu apa Oke jadi ospedis itu adalah bagian kaki tulang-tulang kaki lapak kaki termasuk dari bagian dari ospedis kita langsung saja masuk ke pembahasan jadi pengertiannya ini adalah ilmu yang mempelajari cara pemeriksaan ospedis atau tulang kaki dengan menggunakan sinarik untuk menegakkan diagnosa klinis untuk ospedis sendiri itu adalah fraktur fraktur itu ada patah tulang pada bagian tulang kaki atau ospedis kemudian ada ada kelainan patologis selanjutnya ada dislokasi di lokasi inilah pergeseran sendi pada ospedis jadi ada beberapa persendian juga di dalam ospedis tersebut Nah selanjutnya kita masuk ke anatomipedis jadi ospedis ini terdiri dari 26 tulang yaitu 14 tulang palang 5 os metatarsal dan 7 ostarsi ostarsi ini terdiri atas os calcanius os talus dan os nafikular kemudian tiga os coliform dan os cuboid berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi tiga yaitu forefoot ini disebut atau metatarsal dan tus ini midfoot ini kuniform nafikular dan cuboid kemudian input disini adalah tulang talus atau astragalus dan kalkanius atau os calcis tulang kaki ini dibentuk dan bersatu untuk membentuk satuan longitudinal dan argus transversal nah ini bagian-bagian dalam ospedis bagian permukaan anterior anterior itu kalau kita puisi anatomi yang nampak dari depan itu namanya bagian anterior seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya kaki itu disebut dengan dorsum atau permukaan dorsal jadi bagian permukaan anterior atau superior kaki disebut dengan dorsum atau permukaan dorsal kemudian posterior aspek dari kaki disebut dengan permukaan belantar yang mana termasuk posterior aspek jadi tampak belakang dari kaki itu sendiri yaitu lapak kaki lapak kaki nah itu namanya permukaannya pelantar atasnya punggung kaki itu namanya dorsum karena ketebalan yang beragam dari anatomi kaki maka harus kita perhatikan pemberian faktor eksplosi untuk dapat menunjukkan densitas keseluruhan bagian tulang-tulang pedis ada 14 tulang palang ada 5 metatarsal kemudian tulang-tulang tarsal disini ini ditampak sisi aspek medial ini aspek lateral oke kemudian ini persendian interpalangial joint ada metatarsal palangial joint ada distal interpalangial joint dan lain sebagainya kemudian ini sentral terai pertengahan dari ospedis ini jadi kalau rekan-rekan akan melakukan puntu pedis berarti yang harus ditampakkan di seluruh tulang ini tampak dalam gambar radiograf wajib tidak boleh terpotong Hai Oke selanjutnya masih pada anatomi tampaknya di anterior nah ini ada os calcanius os talus dan lain sebagainya silahkan di baca-baca dihafalkan yang ini selanjutnya pedis tampak dari sisi lateral nah ini bagian sisi medial yang terlihat ini bagian silahkan kenapa sisi lateral ini kan sisi luar dari pedis itu sendiri yaitu kaki itu sendiri nah ini tulang klinking jadi ini sisi lateral ini kenapa sisi medial medial itu kan bagian dalam sisi dalam sisi di dalamnya ini tulang ibu jari kaki nah ini istilah-istilah dalam pemeriksaan pedis yang digunakan nah ini perhatikan gambar ini nah ini sisi lateral sisi luar sisi dalam medial ibu jari berada di sisi medial klinking berada di sisi lateral kemudian punggung kaki ini sebut dorsum pelantar ini telapak kaki namanya pelantar kemudian ada arah flexi yang digunakan dalam pemeriksaan pedis yang pertama adalah dorsiflexi dorsi ini dorsum berarti ke atas ya ini dorsum berarti ke atas dorsiflexi kemudian kebalikannya ada pelantar flexi pelantar ini telapak kaki berarti ditekuknya diputarnya ke bawah pelantar flexi kemudian ada inversion ada varus nah ini inversion ini ke arah dalam ke arah medial diputarnya kemudian ada inversion ini arah kisi luar selanjutnya untuk persiapan pemeriksaan ospedis persiapan pasien tidak ada persiapan khusus hanya melepaskan benda logam atau dari opak dari objek yang akan diperiksa jadi kalau pasiennya ini menggunakan kalung menggunakan gelang di tangan ya enggak masalah ya tidak harus dilepas jadi yang harus dilepaskan itu adalah benda logam yang ada di kaki atau ospedisnya gelang misalnya gelang kaki kemudian cincin jari kaki seperti itu contohnya kalau pasiennya bekas fraktur di dalam di dalam apa namanya tulangnya itu dipasang plat itu tidak apa-apa itu tidak harus dilepas karena itu terpasang di dalam stand bekas operasi kemudian persiapan alat-alat dan bahan ada pesawat sinarik ada kaset plus film 24-30 cm lu tuh bagi jika memungkinkan kaset 24-30 ini dibagi dua dalam foto x-ray biasanya kita tidak memungkinkan kakinya bengkak ataupun lukanya parah tidak apa-apa di kaca 24-30 dijadikan satu objek foto saja kemudian ada marker sebagai penanda mana kaki kanan mana kaki kiri dan alat proteksi atau shielding untuk meminimalisasikan dosis sediasi yang diterima oleh pasiennya berupa baju apron dan lain sebagainya kemudian ada alat imobilisasi ini berupa sandbag weight spon dan lain-lain pengganjal ini untuk penyamanan pasien maksudnya kemudian proteksi radiasi yang digunakan gonad seal ada apron ada batasi lapangan penyelaran atau polimasi jadi logikanya seperti ini ini gonad seal dan apron ini semacam baju pelindung ya yang terbuat dari timbal Hai ke selanjutnya batas lapangan penyelaran kolimasi ini sangat penting jadi kalau jika kita menginginkan fotonya pedis berarti objek yang kita foto itu fokusnya pedis saja tidak usah luas lapangan nanti polimasi sebaran radiasi dibesarkan kan otomatis pasiennya menerima radiasi hambur yang berlebihan Hai jadi seperti misalnya rekan-rekan foto dengan handphone yang difoto itu misalnya bagian kaki temannya yaudah fokus kaki temannya saja seukuran sebutnya ke kaki temannya saja tidak usah mengambil background yang besar misalnya kalian agak jauhkan kameranya sehingga background-nya terlihat lebih besar itu kan anggaplah itu sinarik ya jadi radiasinya besar makanya batas lapangan penyelaran atau kolimasi itu selalu diminimalkan seukuran objek oke selanjutnya proyeksi radiografi pedis menurut Bond Ranger ini ada rutinnya tiga proyeksi spesialnya api dan lateral weight bearing kemudian menurut Merrill 2010 ini ada empat proyeksi api aksial api yaitu biaya oblik lateral api aksial bersama ya ya selanjutnya kita masuk ke pembahasan proyeksi yang pertama ada proyeksi api atau api aksial mendengar ada api aksial berarti ini ada penyudutan arah sinar lalu saya tekankan jika cuman api proyeksi api ini arah sinarnya tegak lurus ketika ada api aksial berarti arah sinarnya atau siarnya itu berbeda arahnya menudut maksudnya posisi pasiennya pasien supain supain tiduran ya kaki refleksikan oke kaki refleksikan diteguk artinya dan terlapak kaki menghadap penyelitian pemeriksaan kemudian objeknya posisi objek terlapak kaki menempel pada kaset kaset horizontal di atas meja pemeriksaan kemudian FFD fokus film distance maksudnya FFD ini jarak tabung ke distance ke kaset itu kurang lebih tabung kinalik ya maksudnya fokus-fokus film distance jadi jarak tube X-ray sampai ke filmnya itu kurang lebih 90-100 cm kemudian central ray arah sinar untuk yang api ini untuk yang api vertikal atau tegak lurus kaset central pointnya metatarsal ketiga sedangkan untuk yang api aksial ini sinarnya menyudut 10 derajat sampai lima derajat ke arah oscal kanius bahkan itu tulang yang paling belakang paling bawah cp-nya sama metatarsal ketiga berarti arah sinarnya menyudut 10-15 derajat dengan cp-nya metatarsal ketiga sudut arah sinarnya menyudut ke arah oscal kanius kriteria gambar tampak gambaran api dari osa metatarsal osa palang dan osa tarsal oke ini untuk yang api lateral arah sinarnya vertikal tegak lurus lurus dcp-nya disini central pointnya kurang lebih yang api aksial juga sama cp-nya sama cuman arah sinarnya menyudut 10-15 derajat ke arah kakanius kakanius itu ini disini berarti arah kakanius kemiringannya ke sini ke arah kakanius kemiringan sini yang dimaksud ini marker marker R berarti ini kaki kanan yang diperiksa sebagai penanda mana kanan mana kiri nah ini juga modifikasi api aksial jadi pasiennya kakinya tetap sama di atas kaset kemudian kasetnya yang diberikan sandbag pengajal sehingga apa namanya eh terjadi seperti seolah-olah penyudutan tapi arah sinarnya dia tidak lurus misalnya rusak nih cup X-ray nya tidak bisa disudutkan ini cukupnya berarti yang dimodifikasi ya ini letak kasetnya dimiringkan 10-15 derajat oke sehingga arah sinarnya tidak lurus jadi hasilnya juga sama nah ini yang terlihat yang wajib terlihat ada sistem omit disini ada meter 1-5 terlihat dan lain sebagainya oke selanjutnya proyeksi ap oblik lateral rotasi mendengar kata lateral rotasi bagi obliknya itu ke sisi lateral atau sisi luar posisi pasien pasien supain tidur di atas penyak pemeriksaan kaki difleksikan telapak kaki menghadap penyak pemeriksaan posisi objek kaki dieksorotasikan membentuk sudut 30 derajat terhadap kaset pada sisi lateral FPD nya untuk extremitas itu sama 90-100 cm arah sinarnya vertikal tidak lurus kaset CV nya sama seperti AP biasa mencetar sal ketiga krisirnya gambar yang tampak adalah gambaran AP oblik pada daerah osapalang osam tertar sal tampak persediaan osconiform medial dan intermedial ini seperti ini nah ini miringnya kakinya ke sisi lateral oblik lateral ini sisi lateral ya ini sisi medial miringnya ke sini CV nya tetap seperti yang AP alas sinarnya vertikal dikatulis selanjutnya untuk anatomi yang terlihat terlihat kuboid talus calcanius unifo medial terlihat tulang-tulang dari pedis ini full semua terlihat selanjutnya AP oblik medial rotasi tinggal dibalik saja yang tadi rotasinya ke arah medial jadi posisi pasiennya setama supain kaki difleksikan lapak kaki menghadap penyak pemeriksaan posisi obyek kaki diendurutasikan untuk sudut 30 derajat terhadap kasian pada sisi medial APB-nya 90-100 cm CR nya vertikal tidak lurus metasal ketiga central point nya kriteria gambar tampak gambaran AP oblik pada daerah osapalang osamal tanggal tampak persediaan oscuboyum dan oscalcanius serta daerah persediaan osconiform lateral nah ini kebalikan yang tadi dia obliknya rotasinya ke sisi medial sisi dalam arah sindarnya vertikal tekan otos CV pada metasal sal di ketiga ketiga nah ini kasiannya dibagi dua namanya ini kasian 2430 yang digunakan sisi setengahnya saja nanti yang sisi sininya bisa digunakan lagi untuk otoproyeksi yang lain pedis proyeksi yang lain misalnya AP ataupun lateral seperti itu nah ini ya ini namanya kasiannya dibagi dua kalau tidak dibagi dua dia full tidak ada ini full digunakan obyek ini berada di tengah-tengah jika seperti ini obyeknya ada di tengah-tengah di sisi yang setelah dibagi dua nah ini radiograph yang diperlihatkan dari proyeksi AP oblik medial rotasi nah ini medial koniform terlihat metatatan terlihat semua nah ini perhatikan disini ada apa kira-kira nah ini ada kelainan disini rupa fraktur tulang patah oke contohnya seperti ini kelihatan ya jelas ya ini patahnya kalau nggak patah ya bagus lurus seperti ini lengkap tidak ada garis dan lain hal nah ini terlihat dia patah kemudian PA oblik medial rotasi jadi tadi AP sekarang tinggal dibalik PA berarti yang diatas itu lapak kakinya atau sisi pelantarnya posisi pasien lateral rekamen dengan lutut difleksikan posisi obyek atur dolcer pedis pada pertengahan kaset horizontal kemudian rotasikan ke arah medial sehingga sisi lateral medis untuk sudut 45 lajat terhadap kaset AP berinya sama 100-90 cm atau 90-100 cm arah sinarnya CR nya itu vertikal 30 kaset setel poinnya pertengahan kaki pada the base of metatarsal 5 kemudian kriteria gambar yang terlihat tampak gambar PA oblik pedis tampak persenian di daerah usaha tarsal ya jadi jika ada yang bertanya apakah AP dan PA itu berbeda gambarnya tentunya berbeda walaupun dia hanya sekedar dibalik saja proyeksi nah seperti ini lagi medial rotasi ini sisi lateralnya dia membutuhkan 45 derajat kurang lebih arah sinarnya vertikal tekal lurus ini kasetnya diberi pengganjal biar dia bisa pasiennya benar-benar true PA true PA dulu pesinya kemudian dioblikkan jadi kan nyaman pasiennya seperti itu ini untuk kenyaman pasien kalau dia di bawah kan otomatis tidak lurus miring kakinya makanya disi pengganjal biar kasetnya agak lebih terangkat jadi lebih mudah mempulsikan pasiennya juga nyaman nah ini hasil radiograph yang didapatkan hasilnya tartsum mecatal saljoin nah ini cuboid ini calcanius di atas ini talus dan anatomi lainnya selanjutnya ada proyeksi PA oblique metode grise musik pasiennya pasien prontus hidup tengkurup ya punggung atau dorsal pedis menghadap meja pemeriksaan punggung atau dorsal pedis menghadap meja pemeriksaan pusi obyek bagian dorsal pedis menghadap kaset kaset horizontal atas meja pemeriksaan di Endor yang pertama ini perhatikan pusi obyeknya diendoraksisikan sehingga sisi medial berada 30 derajat terhadap kaset yang kedua dieksorotasikan sehingga sisi lateral berada di sudut 20 raja petang kaset HPnya 60-100 cm sentral raya vertikal 300 kaset CPnya pada the best of mental saldiga beskik kriteria gambar yang pertama tampak kemarin peo obyek pedis tampak persediaan 1 dan 2 bebas di superposisi osconifonya terlihat menjalis bebas dari superposisi dan tampak osconifonya sedangkan yang ini yang kedua untuk dieksorotasikan sehingga sisi lateral bersudut 20 derajat nah ini seperti tergambarnya tampak kemarin peo obyek pedis tampak korpus dan metatarsal 3-5 bebas dari superposisi atau beribit tidak beribit tampak tuberositas metatarsal 5 dan oscuboideum oke kita lihat ini salah satu contohnya oke tadi ada yang diendorotasikan sehingga sisi medial yang bersudut 30 derajat yang kedua ini dieksorotasikan sehingga sisi lateral untuk sudut 20 derajat nah ini sisi medialnya yang untuk sudut di sini oke nah ini jika digambarkan untuk melihat struktur anatominya 20 derajat nah ini terlihat kalau tidak lebih penyimpangan sinarnya rasinannya seperti ini 30 derajat jika disudutkan ini anatomi pedis ya yang dimaksudnya di sini nah ini yang didapatkan cesamoid gambar anatominya kelihatan base of metatarsal-nya ini metatarsal 1-5 kemudian konifor medial terlihat konifor medial terlihat konifor medial terlihat kita lanjutkan proyeksi selanjutnya adalah proyeksi lateral medial lateral lateral ini pakai dia pasien pedisnya itu trulateral dengan medial lateral proyeksi ini sering dilakukan karena relatif lebih nyaman untuk pasien posisi pasien pasien supain atau duduk di atas pecah pemirsaan kaki yang diperiksa ditekuk ke belakang posisi objek ini diperhatikan posisi pasiennya pasien yang supain atau duduk di atas pecah pembiksaan nah ini kaki yang tidak diperiksa ditekuk ke belakang misalnya yang diperiksa kaki kanan kaki kirinya ditekuk ke belakang biar nyaman duduk pasiennya posisi objek atur pedis trulateral pastikan kalau lateral, pastikan posisinya benar-benar lateral sisi lateral pedis menempel pada kaset horizontal, fleksikan pedis sehingga memutus sudut menempelnya terhadap kosa kuris oke, dari posisi OBA ini kita sudah dapat memahami ini proyeksi lateralnya apa sisi lateral pedis menempel pada kaset berarti kan sesuai ini mediolateral jadi sinarnya datang mengenai sisi medial dulu menempel sisi lateral terakhir berarti yang menempel kaset itu adalah sisi lateral seperti ini penjelasannya sisi lateral pedis menempel pada kaset berarti sisi mediolnya itu kena cahaya sinar iklu dulu baru menempel sisi lateral FFD-nya 10-600 cm CR-nya vertikal tegak lurus kaset CP-nya pada the base of P3 dan daerah distal ostibia dan fibula nah seperti ini ini sisi medialnya yang terkena cahaya dulu baru kemudian sisi lateralnya menempel pada kaset alasannya vertikal terkena cahaya lurus oke perhatikan polimasinya minimal nah kalau dia seperti ini ini kasetnya namanya di tidak dibagi dua satu kaset digunakan satu proyeksi tapi tidak ada pembatasnya kasetnya di tengah-tengah film kalau dibagi dua ini sebelah sini aja atau sebelah sisi sini saja setengahnya nah ini hasil ledugrap yang dihasilkan dari proyeksi lateral ada ospalang ada tarsal dan tarsal terlihat semuanya nampak dari sisi lateral di sini ada tibia fibula kemudian nah fibular juga terlihat dan lain sebagainya nah kebalikannya proyeksi lateral lateral medial berarti sisi lateralnya terkena cahaya dulu kemudian masuk ke sisi medial yang menempel kaset posisi pasien supaya tidak duduk di atas becak penelitian kemudian untuk kenyamanan pasien tubuh pasien diposikan oblik atau LPU atau RPU kemudian posisi objeknya atur ospedis trulateral sisi medis sisi medial pedis di menempel pada kaset horizontal refleksikan ospedis sehingga menurut 60 derajat terhadap os sacrois FFD-nya 90-100 cm CR-nya vertikal 300 kaset CP-nya masih sama pada the base of metatarsal 3 kritia gambar tampak gambaran lateral atau lateral medial ospedis dan daerah disal ostibia dan fibula nah ini lateral medial berarti sisi lateralnya terkena sinar terlebih dahulu baru menembus bagian medial medial menempel pada kaset pembeksa nah ini hasil radiografnya yang diperlihatkan di bagian metatarsal bagian palang ini fibula dibia terlihat terlihat di kalkanius ostalus terlihat dan lain sebagainya nah selanjutnya ada proyeksi lagi proyeksi lateral atau lateral medial metode weight bearing namanya nah ini kasetnya diletakkan di tempat khusus untuk proyeksi metode weight bearing agar daerah longitudinal art terproyeksi dalam film posisi pasien pasien diposisikan standing upright berdiri tegak atau irate pada bidang yang datang jadi posisi objek kaset diletakkan diantara oscuris di tengah-tengah antara oscuris kanan dan kiri dengan sisi depan kaset menghadap ospedis yang akan difoto pepliknya 90-100 cm CP-nya horizontal tegak lurus dengan kaset horizontal tegak lurus kaset ospedis berdiri central pointnya pada titik di atas the base of and the transaltiga kita gambar terlihat tampak gambaran latromedial pedis dengan posisi weight bearing berarti menopang tubuhnya agar adanya penekanan terlihat tampak tutur gambar longitudinal antospedis nah seperti ini ini adalah khusus yang dibantu namanya yang difoto mana apakah sindarnya dari depan ke belakang tidak seperti ini arah sindarnya datang dari sini samping mengenai sisi lateral dulu baru masuk ke sisi medial jadi arah sindarnya dari sini seperti ada panah tidak ada arah sindarnya dari sini apa yang ditangkap oleh kaset atau film karena gambar itu ditangkap oleh kaset atau film jadi arah sindarnya dari sini oke bisa dipahami semuanya semoga mudah dipahami dan ini hasil radiograph yang didapatkan kurang lebih seperti ini hasilnya oke kemudian ada proyeksi APS juga musik pasiennya dipusikan standing upright dari berdiri tegak atau irek musik objeknya letakkan kaset di atas lantai kasetnya diletakkan di atas lantai pasien berdiri di atas kaset letakkan marker sesuai dengan posisi kaki letakkan penggaris pengukur terus kalau untuk mempermudah posisikan kaki agar simetris FFD-nya 10 cm sampai 100 cm arah sindarnya disudutkan lihat ya AP aksial pasti arah sindarnya menyudut 10 derajat tapi nyaman derajat ke arah tumik CP-nya pada the level of the beast meter tersamping kita tergambar tampak kawan AP aksial ospedis kanan dan kiri kita lihat oke seperti ini oke jadi untuk perbandingan ini kanan dan kiri kasetnya mana ini kasetnya diinjam penyudutan penyudutannya itu ke arah kalkanius ya 10 derajat oke rasinarnya oke ini ini perbandingan nah ini hasil radiographnya ini marker R berarti ini kaki kanannya itu ini ini kaki kirinya disini kenapa kita mengetahui ini kaki kanan karena ini markernya begini R nya disini R nya disini berarti ini kaki kanan jadi jangan salah memasang marker harus tepat mana kaki kanan mana kaki kiri kemudian ada pedis sampai aksial weight bearing composite method nah ini posterior emulation nya 500 derajat ke arah tumit kemudian pusi pasiennya pasien standing upright atau erect berdiri pusi objeknya salah satu pedis pasien diletakkan atas kaset horizontal kemudian arah sinarnya 15 derajat ke arah tumit central pointnya the best of method sound 3 kritis gambar yang ditampakkan disini adalah tampak gambaran pedis api aksial nah seperti ini jadi satu kaki tidak dua kaki ini arah sinarnya menyudut 15 derajat ke arah tumit terukerah kalkanius diurah rajat dari sudut CR oke ini yang diperiksa kaki kiri berarti markernya adalah L oke selanjutnya pedis juga sama api aksial weight bearing composite method anterior anterior angulationnya 25 derajat ke arah palang ke arah os palang ke arah depan ke arah jari posisi pasien pasien standing api atau yerek salah satu pedis pasien diletakkan di atas kaset horizontal CR ke arah palang CP permukaan posterior angle kriteria gambar tanpa gambar pedis api aksial pada bagian posterior jadi apa sih fungsinya proyeksi-proyeksi tentunya kita bisa lihat di kriteria gambar kita ingin memperlihatkan apa fokusnya menampakkan apa berarti proyeksi yang digunakan adalah proyeksi apa di pedisnya ini api aksial tujuannya untuk menampakkan tulang-tulang tampak gambar pedis api tampak aksial pada bagian posterior jadi disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhannya apa berarti menyesuaikan dengan proyeksi yang dibuat nah seperti ini kurang lebih ini menyudut 25 derajat rasionalnya dari belakang menuju ke depan oke rasional disedutkan 25 derajat oke kita lanjutkan sekian dan terima kasih jika ada yang kurang jelas atau belum dipahami silahkan bertanya dengan mengetik di kolom komentar semoga materi teori yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat bicarna dengan mudah dan baik sekian dan terima kasih salam radiasi untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati